Hai berjumpa kembali di channel masteran burung nusantara pada kesempatan ini saya akan mereview lampu UV merek recent Hai disini saya menggunakan tipe AA strip UV 15 volt inilah lampunya untuk dimensi lampu panjang dari kaca lampu ini 30 cm dan dilengkapi dengan karet karet perekat jika ingin digunakan di aquarium tinggal menempelkannya pada kaca Hai disini juga tertulis 220 volt dan 15 Watt Hai bentuknya cukup bagus Hai dan disini dilengkapi dengan kabel yang cukup panjang sekitar mungkin 100 cm hati atau satu meter Hai pada bagian dekat colokannya terdapat suite atau saklar jadi colokan ini bisa tetap Hai tercolok pada stok kontak tanpa harus menyebut dan Hai menancapkannya jika ingin menyalakan atau mematikan cukup kita tekan pada saklar ini Hai jika bagian titik putihnya ini berada di bawah seperti ini maka lampu akan menyala kemudian untuk masalah harga kemarin saya mendapatkan harisan 15 Watt ini di toko online sekitar 160 sudah termasuk dengan ongkirnya cukup murah Hai biasanya lampu ini digunakan untuk membasni lumut Hai atau alga Hai dan Hai ini cara penggunaan nya waktu penggunaan sekitar 2 jam perhari perhari dan waktu penggunaan dapat diperwajang jika kualitas air buruk Hai produk ini cocok ditaruh di dalam air atau kedap air lampu ini Hai sebelum menggunakan lampu UV Anda harus memeriksa keadaan tabung lampu UV jika ditemukan kerusakan atau pecah saya harap tidak digunakan karena akan terjadi konsleting arus listrik Hai sinar UV dapat merusak mata kulit dan kulit indari dari tubuh Anda dari paparan UV jadi cahaya dari lampu ini cukup berbahaya jadi Hai kalau bisa kita tempatkan lampu ini di tempat yang tertutup Hai dan yang terakhir harap putuskan hubungan listrik ketika mengeluarkan atau membersihkan atau memeriksa akwarium nanti saya akan mencoba untuk mencerihkan air akwarium saya yang kebetulan lama di gudang dan tidak terpakai simak terus videonya Hai apakah nanti lampu ini berhasil mencerihkan air tersebut dan saya coba untuk menyalakan lampu ini Hai disini setelah colokan terdapat kotak atau switch saplar Hai jadi tidak perlu mencaput dan mencapkan setiap akan menyalakan cukup kita tekan saplar ini nah seperti inilah nyalanya tapi jika jika tidak kepepet jangan kita lihat cahaya ini karena sangat berbahaya untuk mata dan kulit kita dan inilah akuarium yang akan saya uji coba dengan lampu risen tadi ini air tidak kerup lagi tapi tenderung hitam yang pekat karena sudah lama tidak untuk memelihara ikan tapi kemarin saya cek malah masih ada ikan milihnya ada dua ekor lampu UV ini karena kita tahan air atau kedap air jadi tinggal kita masukkan ke dalam ovariumnya ada tarut perkatnya bisa kita tempelkan di dinding kacanya ini kita tinggal ganti bagian depan kedaknya saya akan di bagian depan kacanya agar dapat terlihat Setelah menempel Tinggal kita Nyalakan Dan lebih seperti ini Ini hari pertama Dan Menit pertama Air masih sangat keruh Bahkan cenderung hitam Akuarium yang untuk Saya uji coba ini Tidak memakai filter Jadi benar-benar Saya tes apakah Lampu ini bisa mencerihkan air Dapat membunuh Rumut dan Bakteri-bakteri yang terdapat Pada akuarium ini Di akuarium ini Juga terdapat ikan Terdapat dua ekor Ikan lele Apakah Dia akan Baik-baik saja Terkena lampu UV nya Apakah akan Sakit Bahkan mati Simak terus videonya Akan saya cek kembali Di hari berikutnya Yaitu hari kedua Ini penampakan air Ini penampakan air Setelah Di hari kedua Air nampak Sedikit Cermih Berubah sedikit Mungkin di hari ketiga Sudah agak bening Nah ini penampakannya Di hari ketiga Air menjadi Lebih jernih lagi Tapi di kamera Air nampak hijau Karena background dari Aquarium ini Adalah Gambar tumbuh-tumbuhan Yang kebetulan juga Berwarna hijau Jadi Tidak dapat Seperti aslinya Tidak sebening Seperti aslinya Untuk ikan Yang saya masukkan Kemarin Ada lele Dua ekor Sekarang tinggal Satu ekor Karena entah Yang satunya itu Lompat Atau bagaimana Tiba-tiba hilang Tapi ikan Yang satu Yang masih Di aquarium Ikannya aman Sehat Tidak Ada gejala-gejala Aneh Karena Terpapar Oleh Si navivi ini Jadi tetap aman Untuk ikan Tapi lebih baik Diberikan Di bagian Filternya Lalu ditutup Dengan Apa gitu Yang penting rapat Sehingga tidak Kontak langsung Dengan mata kita Atau kulit kita Jadi aman Sekian Video yang dapat Saya perhatikan Jika ada saran Tulis di kolom komentar Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Thank you Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa